Oke, kemudian materi yang kedua yaitu laringitis. Ya, laringitis itu diambil dari kata-kata laring, laring itu pita suara. Jadi kalau namanya laringitis itu berarti radang, radang pada pita suara. Ya, untuk laringitis itu definisinya adalah paradangan pada laring atau pada pita suara. Tapi ini penyebabnya itu beberapa macam kuman, yaitu bisa virus, bakteri, atau jamur. Jadi kalau influenza tadi kan penyebabnya hanya virus, kalau ini tidak hanya virus, bisa bakteri, atau jamur. Kemudian selain itu, laringitis itu juga bisa disebabkan oleh penggunaan suara yang berlebihan. Jadi misalnya orang yang ngomong terus, pidato, misalnya, atau nyanyi. Itu akibatnya pita suara itu akan kelebihan beban sehingga terjadi peradangan. Jadi bisa jadi perlaringitis itu bukan karena kuman, karena beban pita suara yang terlalu berat, karena digunakan secara berlebihan. Tapi bisa jadi juga karena akumulasi dari polutan, misalnya debu, asap. Kemudian bisa juga ada infeksi. Kalau infeksi kan berarti kaitannya dengan virus atau bakteri tadi. Jadi infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur. Kemudian ada juga yang disebabkan karena suatu penyakit tertentu, misalnya reflux. Reflux gastroesophageal. Reflux gastroesophageal. Jadi maksudnya itu lambung. Lambung itu kan isinya kan asam lambung. Itu karena kondisi tertentu, lambungnya itu cairanya naik. Cairanya naik. Naik sampai ke atas, ke seluruh nafas bagian atas. Kemudian karena sifatnya asam, dia mengiritasi seluruh nafas atas termasuk pita suara. Jadi bisa jadi orang yang terkena penyakit ini, reflux gastroesophageal atau GERD. Gastroesophageal reflux disease. Itu bisa menyebabkan penaringitis. Kemudian bronchitis juga bisa disebabkan oleh pneumonia. Jadi sebenarnya penaringitis ini adalah suatu penyakit yang bisa jadi disebabkan atau munculnya itu adanya penyakit yang lain. Jadi penyakit ini bisa jadi karena penyakit penyerta yang terjadi karena adanya penyakit pendahulu. Misalnya tadi ya, reflux gastroesophageal, bronchitis, dan pneumonia. Kemudian kejalanya yang pertama adalah suaranya hilang. Atau suaranya pelan sekali. Jadi hilang atau bahkan pelan. Atau mungkin suaranya itu jadi berbeda. Yang biasanya suaranya itu dalam, misalnya suaranya jadi dangkal atau sebaliknya. Jadi suaranya itu hilang atau sangat pelan. Bisa jadi suaranya itu berubah. Kemudian nafasnya itu sesak. Kemudian nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan itu bisa macam-macam. Bisa nyeri telan juga. Jadi kalau menelan nyeri atau hanya nyeri saja. Kalau menelan nyeri juga bisa. Atau ketika bicara itu nyeri. Jadi nyeri tenggorokan itu derajatnya bisa parah. Bisa sampai nyeri telan dan bahkan kalau ngomong pun itu rasanya juga nyeri. Kemudian demam. Jadi panas, demam. Kemudian Malaysia. Malaysia itu ogah-ogahan. Jadi melakukan, enggan melakukan aktivitas ke Malaysia. Kemudian batuk kering yang lama. Jadi batuknya batuk kering. Batuknya kering itu artinya batuknya itu enggak ada dayanya. Sebenarnya ini agak rancu ya. Jadi batuk kering itu sebenarnya enggak ada dayanya. Tapi kadang-kadang disertai daya kental. Jadi batuknya itu kering. Tetapi pada saat beberapa kali batuk, dayanya itu keluar. Jadi maka bisa dikatakan ini batuknya itu kering. Karena awalnya itu kering. Tapi kemudian setelah beberapa kali batuk, dia itu muncul dayanya yang kental. Kemudian kalau sifatnya itu kronis ya. Sifatnya itu artinya kronis itu enggak sembuh-sembuh ya. Atau enggak dihubati dengan baik ya. Itu pada pagi hari itu tenggorokannya sakit. Jadi pada pagi hari itu tenggorokannya itu masih sakit. Tapi sakitnya itu pada pagi hari. Dan akan membaik jika suhunya itu mulai hangat atau mulai panas. Kemudian faktor resikonya yang pertama adalah tadi ya sudah saya sampaikan bahwa orang yang terlalu banyak menggunakan suara ya. Secara logis tentu akan membebani pita suara ya. Atau laring ya. Sehingga laringnya mengalami radang atau inflamasi. Kemudian yang kedua. Tadi ya penyebab dari luar atau eksternal ya. Itu adanya akumulasi ya. Adanya pajanan atau akumulasi asap. Asap rokok ya. Atau mungkin debu ya. Mungkin zat iritatif ya. Jadi kita kerja di lab ya. Misalnya disitu kita pakai alat-alat yang menguapkan zat-zat iritatif. Misalnya alkohol ya. Mungkin zat yang lain misalnya aseton ya. Itu kalau kita hirup itu bisa mengiritasi. Apa namanya itu? Mengiritasi laring juga ya. Mengiritasi pita suara juga ya. Kemudian adanya penyakit penyerta. Tadi sudah saya singgung ya. Bahwa sebenarnya laringitis itu adalah penyakit ikutan ya. Yang menyakit penyakit lain ya. Misalnya pneumonia ya. Atau GERD. Tadi sudah saya singgung ya. Gastroenteritis reflux disease. Jadi asam lembungnya naik ke atas ya. Kemudian mengiritasi pita suara. Kemudian bronchitis ya. Bronchitis. Kemudian rhinitis. Kemudian kita singgung ya. Rhinitis alergi ya. Kemudian kita singgung. Rhinitis sudah yang kronik ya. Ada yang akut dan sebagainya. Macamnya banyak ya. Jadi orang yang terkarenitis itu bisa berkembang menjadi laringitis ya. Kemudian perubahan suhu yang tiba-tiba. Jadi perubahan suhu kita berada pada tempat atau kita pindah tempat yang suhunya itu dingin misalnya. Jadi mirip seperti Indonesia tadi ya. Kalau kita pindah tempat itu akan menyebabkan penyakitnya itu kumat ya. Kemudian menurutnya sistem dayatan tubuh. Atau menurutnya sistem imun. Paktor risikonya ya sama ya. Hampir sama dengan imun Indonesia ya. Terutama kalau penyakit itu karena virus ya. Dayatan tubuh itu sangat berperan ya. Sangat berpengaruh. Jadi kalau laringitisnya itu karena virus ya. Tadi kan bisa karena virus ya. Itu kalau dayatan tubuhnya itu turun itu bisa cepat sekali ya. Itu terkena ya. Kemudian penataan laksanaannya atau penataan non-pharmacologi ya. Atau tanpa obat ya. Yang pertama adalah seperti yang berlain saya tadi ya. Istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup. Terutama pada laringitis karena virus ya karena diharapkan dengan istirahat itu dayatan tubuhnya itu akan menjadi baik ya. Selain itu diusahakan juga agar dia itu puasa bicara ya. Puasa ngomong ya. Jadi dengan puasa bicara itu otomatis pita suara akan istirahat juga ya. Setelah otomatis ya tentunya. Jadi yang paling penting, yang lebih penting lagi daripada istirahat adalah Mendamping istirahat juga dia enggak ngomong ya. Tahan bicara dulu. Kemudian menghindari iritan ya. Jadi kalau kita memang beresiko terkena iritan ya. Ya bisa melakukan dihindari ya. Misalnya kita bekerja di laboratorium ya. Sedang praktikum misalnya ya. Itu kan ada iritan-iritan yang berasal dari cet kimia yang mudah menguap ya. Itu bisa kita hindari dengan cara pakai masker misalnya ya. Atau mungkin kalau kerja di pabrik ya. Pabrik bahan kimia ya. Mungkin harus menghindari juga ya. Karena pabrik bahan kimia itu juga memproduksi atau secara tidak langsung dalam proses produksinya akan menimbulkan iritan, menimbulkan senyawa yang bersifat iritan ya. Dan menghindari udara kering. Menghindari udara yang apa namanya itu. Kering itu artinya kandungan airnya sedikit ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kebanyakan udaranya lembab ya. Tapi kalau di daerah-udara kering ya misalnya di daerah pantai ya. Itu udaranya kering. Di daerah ya mungkin kalau di Indonesia enggak ada ya. Di gurun ya itu juga udaranya kering. Itu bisa memicu ya. Menaringitis ya. Kemudian minum air yang banyak ya. Minum cairan itu yang dimaksud adalah air ya. Air yang banyak ya. Kemudian jika diperlukan ya. Jika memang perlu ya itu harus ada voice therapy ya. Jadi ini mungkin yang melakukan adalah dokter ahli apa namanya itu THT ya. Rehabilitas Voice Therapy Rehabilitas Suara ya. Jika diperlukan ya. Kemudian terapi simptomatiknya. Jadi tadi udah saya singgung ya. Kalau simptomatik itu menghilangkan gejala ya. Jadi terapi simptomatik itu apa? Yang pertama adalah seperti tadi ya. Kalau dia panas beri parastamol atau ibuprofen ya. Kemudian kalau dia itu tenggorokannya nyerli diberikan analgetik ya. Bisa macam-macam analgetiknya ya. Bisa asam efenamat ya. Bisa apa namanya itu ibuprofen juga bisa ya. Mungkin ketorolak mungkin juga bisa ya. Jadi tergantung dari kondisi pasien. Tapi kalau pasiennya masih umurnya masih SD ya. Belum ada 12 tahun ya. ya jangan diberi asam efenamat ya. Diberi misalnya diberi ibuprofen itu juga bisa ya. Tergantung kondisi pasien ya. Tidak semua opat nyerli itu cocok ya untuk seseorang ya tergantung kondisinya. Kemudian di berikan dekongestan ya jika hidungnya tersumbat ya. Jadi bisa diberikan dekongestan ya jika di hidungnya tersumbat ya yang ringan saja dulu ya misalnya diberikan dekongestan yang lewat oral ya. Misalnya diberikan besidu epitrin ya. Benil proponolamin epitrin itu yang ringan. Kalau memang sumpatnya udah parah ya baru diberikan dekongestan yang semprot ya. Atau yang dihirup ya. Kemudian karena salah satu penyebabnya tadi adalah fir adalah bakteri ya. Maka tentunya diberikan antibiotik. ya jadi antibiotik itu perlu ya. Ya misalnya karena streptococcus ya. Misalnya ini perlu diberikan antibiotik ya. Dan antibiotik yang baik yang cocok ya. Sebagai pilihan untuk streptococcus grup A adalah diberikan penicillin. Kemudian pada kondisi lain ya. Pada kondisi lain misalnya ya. Misalnya orangnya itu laringitisnya karena gastroenteritis reflux disesies terget. Cairan lambung yang naik ke atas. Sehingga mengiritasi pita suara ya. Maka diberikan obat yaitu proton pump inhibitor ya. Ini adalah obat penurun asam lambung. Jadi orang bilang itu obat gastritis atau mah ya. Contohnya itu lansoprazol ya. Misalnya ya. Atau omeprazol ya. Itu cukup banyak ya sebenarnya. Tapi yang terkenal itu lansoprazol dan omeprazol ya. Kemudian jika laringitisnya itu karena kuman bakterinya itu bakteri tuberculosis ya. Maka obatnya adalah obat yang sesuai dengan penyakit TBC ya. Jadi sesuaikan ya. Yang menurutnya isoniazid ya. Pampisin ya. Jadi tentunya dengan sekalian diberikan obat-obat TBC ya otomatis akan sembuh ya. Karena kumahnya sama. Kemudian jika laringitisnya itu berat ya. Suaranya hilang ya. Gak ada suaranya sama sekali ya. Jadi mungkin sakit ya. Nyeri ya. Pagi hari nyeri ya. Itu mungkin bisa dikatakan itu berat ya. Maka diberikan protikosteroid ya. Atau steroid ya. Ya banyak ya. Kortikosteroid itu bisa dexamethasone ya. Bisa metilpregnisolon ya. Bisa ciamsinolon ya. Bisa pregnison ya. Tergantung apa namanya itu bagaimana nanti dokter ya. Menurutkan resepnya. Tapi pada intinya kortikosteroid itu diberikan pada pada laringitis berat. Kemudian pada laringitis leolotica ya. leolotica itu khusus ya. Yaitu kan penyakit ya diberikan penicillin dosis tinggi ya. misalnya injeksi penicillin G ya. Penicillin dosis tinggi itu banyak ya. Salah satunya penicillin G tapi yang sentikan. Kemudian jika sifatnya itu fisik ya. Ada yang sumbatan laring ya. Dilakukan pemasangan dilakukan tindakan medis tertentu ya. Yang dinamakan pemasangan pipa pada endotrache atau tracheostomy. Kemudian edukasi ke pasien yang pertama adalah seperti tadi ya. Flu ya. Menjaga daerah tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup ya. Tadi sudah disinggung ya. Hampir sama ya. Terutama apa? Terutama kalau laringitisnya itu karena virus ya. Kemudian yang kedua menghentikan merokok. Jadi merokok itu termasuk kategori dia itu apa namanya itu pajanan ya. Hasap ya. baik-baik perokok aktif maupun pasif ya itu berisiko ya terkena laringitis ya. Karena ini termasuk liat yang iritatif ya. Hasap rokok itu ya. Kemudian tadi ya mengistirahatkan berbicara ya. Atau berhenti bicara berhenti ngomong ya. Ataupun kalau bicara itu ditahan ya, dikurangi ya. Kalau bicara ya enggak usah berhebihan ya enggak usah tidak teriak misalnya ya. Atau dikurangi frepensi bicaranya. Kemudian menghindari makanan yang mengiritasi ya. Seperti makanan yang pedas. Jadi kalau orang itu kena laringitis kemudian enggak bisa ngomong ya suaranya pelan ya menghindari makanan yang mengiritasi ya. Yang paling menonjol itu adalah pedas ya. Makanan pedas ya. Atau bahkan es. Es itu juga ya. Makanya kenapa orang anak kecil enggak boleh minum es ya. Karena dia bisa mengiritasi dia bisa mengiritasi suara ya. Ya itu materi mengenai laringitis. untuk menyebutasi kemudian